Hai kita mau uji coba satu ya teman-teman kita mau gabung lagi dengan jakabah kita coba seperti apa kira-kira nanti dengan menambahkan jamur jakabah sebagai alat bantu untuk memproses ulang nah kita ambil salah satu contoh ini nah ini yang sudah pernah kita juga ambil ya eh airnya sedikit baru kita tidak lagi melakukan penambahan molase ataupun gula merahnya tapi kalau kita lihat di sini untuk bahan organiknya masih banyak ya nah ini masih besar-besar sekali ini apel umumnya apel ya kalau wanginya mantap teman-teman nah jadi kita rencanakan untuk menambahkan jamur jakabah nanti kita lihat seperti apa kira-kira perkembangannya tapi berdasarkan pengalaman kita sebelumnya jamur pitera yang ada di sini akan dimakan oleh jakabah juga akan di kalahkan oleh jakabah juga baru nanti ini akan diproses semuanya Oke jadi kita coba ambil hindukan jakabah super kita untuk memproses dari eko enzim kita yang menurut kita nih eh tidak sempurna ya per apanya pertumbuhannya nah jadi kita coba ambil hindukan dari jakabah kita yang kemarin kita kembangkan nah ini nah ini aktif sekali di bawah nih nah jadi ada dua ini ini kemarin karena kita tambahkan brush brushnya di atas jadi sepertinya ada jamur-jamurnya yang tumbuk nah ini sudah cukup tebal sebenarnya teman-teman ini kemarin yang sudah kita tambahkan lagi air lari ya jadi nih tebal sekali cuma kita mau pastikan eee larpa ataupun belatung yang biasanya ada disitu jangan sempat masuk ya karena akan berkembang biak lagi disitu Hai dan bisa mengganggu pertumbuhan dari jakabah kita Hai jadi mungkin ini aja ya kita ambil teman-teman kita ambil aja yang sekecil ini nih Hai Nah kita coba masukkan ke eko enzim yang menurut kita kemarin perkembangannya tidak bagus ya kurang bagus ya nah jadi kita taruh hanya sebesar ini ya teman-teman nah sebesar ini saja kita pastikan enggak ada belatungnya ya ataupun larvanya yang ikut masuk ke dalam sepertinya enggak ada kalau ini tadi kita takutnya ada karena banyak kupu-kupu yang sudah terbangnya jadi menurut kita nanti takutnya larvanya ikut tapi kalau ini kita lihat tadi tidak ada nah jadi sporanya juga sedikit saja yang ikut masuk dan akarnya yang sedang berkembang ini karena dia agak melebar nah jadi itu yang akan kita masukkan nih ke sini Hai nah yang berdasarkan pengalaman kita jakabah ini akan memproses ulang ya Eko enzim yang selama ini kita buat dan nanti Hai dia akan kembali memproses ulang biasanya dia akan memakan sisa-sisa ini ya sebenarnya kalau untuk tanaman tidak masalah teman-teman kita mau pakai ini tidak masalah tapi karena ini kemarin bahan pembuatannya adalah buah-buahan yang mengandung pospat dan kalium yang tinggi jadi kita mau netralkan lagi untuk menambahi unsur daripada n-nya nitrogennya makanya kita tambahkan jakabah untuk memproses ulangnya tapi ingat ya teman-teman ini baru kita uji coba ya karena kalau yang sebelumnya kita berikan atau kita gabungkan antara pembuatan jakabah dan Eko enzim itu dari awal tapi ini sebenarnya kalau menurut kita untuk tanaman Eko enzimnya sebenarnya sudah bisa kita pakai sudah bisa kita pergunakan untuk segala jenis tanaman kita dan unsur yang terkandung di airnya ini menurut kita adalah pospat dan kalium yang tinggi dan nitrogennya rendah sampai dengan sedang nah jadi kita tambahkan dengan nadanya penambahan dan dibantu untuk pemprosesan ulang nanti oleh jakabah maka menurut kita sudah komplit ya NPK nya jadi eh mungkin untuk penambahan air leringnya nanti bisa kita tambahkan sedikit lagi ya karena takutnya nanti terlalu penuh juga jadi kita buat mungkin sekitar kita tambah sekitar satu atau dua liter lagi ya air cucian beras yang ada stok kita ya jadi ini teman-teman kita sudah tambahkan jakabah sepotong ya yang kita anggap adalah jakabah yang pertumbuhannya bagus sporanya juga ada ya siapa tahu nanti karena awal akarnya ini tidak akan berkembang tapi paling tidak spora akan tumbuh lagi tapi biasanya kalau kondisi nutrisinya cukup masih ada yang mentah ya bahan-bahan organiknya juga masih ada yang mentah kalau berdasarkan pengalaman kita kemarin jakabah ini akan lebih cepat lagi berkembang daripada kita hanya menambahkan air lering yang biasa dan biasanya akar-akar jakabah itu akan memakan semua bahan-bahan yang masih terasa keras jadi dia akan memakan semuanya jadi memprosesnya lagi menjadi pupuk organik cair nah itu dia ini juga kita uji coba dengan cara yang baru ya teman-teman karena kita melihat perkembangan daripada jamur pitera pada saat kita memproses daripada bahan organiknya untuk eko enzimnya itu kurang maksimal jadi untuk lebih memaksimalkan lagi kita tambahkan Hai jamur jakabah untuk memproses ulang air baru ini jangan lagi kita tutup dengan tutup seperti ini tapi dengan kainnya ini kain sudah kita siapkan tapi sebelumnya kita tambahkan lagi dengan air lering yang baru ya kita ini ada air lering yang baru barusan diambil Hai lagi ditambahkan Hai secukupnya ya Oke sepertinya cukup karena masih ada sisa sekitar lima senti ya Nah jadi ini kita kita biarkan di tengah nanti kita akan lihat seperti apa perkembangannya baru kita tutup dengan bagus ya Nah seperti ini baru kita ikat dengan karet agar kencangnya nah jadi beda pemrosesannya karena kalau sebelumnya itu kenak udara ya sama sekali tidak ada luar masuk tapi ini sudah ada Hai pori-porinya sudah masuk sehingga jakabahnya nanti bisa berkembang baru kita tunggu sekitar Hai dua bulan ya nanti kita lihat lagi beberapa minggu kemudian kira-kira jakabahnya itu tumbuh dengan bagus atau tidak Nah kalau misalnya nanti jakabahnya tumbuh dengan bagus dan bisa memenuhi tempat ini dalam waktu dua bulan kita akan panen dan kita harapkan nanti unsur yang tergantung dari cairannya ataupun pupuk organik cairnya adalah nitrogen pospat kalium Oke itu mungkin salah satu cara untuk mengolah ya mengolah ulang ketika misalnya eko-enzyme kita menurut kita proses fermentasinya itu tidak terlalu sempurna ya dan kita masih ada keraguan untuk menggunakan eko-enzyme yang sudah kita buat jadi boleh kita uji coba kalau sebelumnya kita sudah uji coba itu luar biasa kalau menurut kita ya teman-teman bisa kita lihat kalau untuk cabe kemarin cabe kecil yang kita uji coba kemarin di samping rumah di dua polybag jadi untuk yang pertama kita hanya menggunakan air jakabah dengan bahan pembuatan adalah air cucian beras saja tetapi yang kedua itu sama dengan ini hanya saja pemrosesannya dari awal jadi ketika jakabahnya terlebih dahulu sudah penuh seperti itu ya itu dari hasil itu kemarin baru bahan-bahan organiknya kita masukkan lagi kita tambahkan lagi jadi kebalikannya kalau ini kan eko-enzyme sudah jadi terlebih dahulu ya baru kita tambahkan lagi jakabahnya bisa kita lihat hasilnya seperti apa nah ini dia nah ini hanya dengan menggunakan air ataupun pupuk organik cair jakabah dengan bahan pembuatan air cucian beras saja nah seperti ini dia kondisinya baru ini dengan jekonya ya dengan cara yang kita buat seperti tadi ternyata dia lebih cepat nih perkembangannya ya lebih bagus perkembangannya nah aja saja mungkin ini karena kurang sinar matahari nih jadi daunnya agak kurang bagus nanti kita semprot lagi dengan PSB oke ya seperti itu dia perbedaannya teman-teman Nah jadi kita mempelajari efek-efeknya ataupun manfaat manfaatnya sehingga kita tetap juga melakukan uji coba uji coba seperti ini artinya kita mengembangkan terus bagaimana kira-kira ataupun dalam komposisi seperti apa kira-kira ya Jakabah digabung dengan Eko enjim itu lebih maksimal ya karena kalau kita lihat dengan pemrosesan dengan seperti ini ketika kita melakukan penyiraman atau pengecoran ke tanaman kita khususnya cabe ya hasilnya dia cepat berbunga ya dia cepat mengeluarkan bunga tetapi daunnya menurut kita kurang bagus tapi kalau misalnya kita hanya menggunakan Jakaba ataupun pupu organik yang diproses oleh Jakaba dengan bahan air cucian beras batangnya daunnya cukup bagus ya batangnya juga cukup mudah ya seperti itu cuma untuk proses pengembangan dari tunas-tunasnya itu kurang jadi ketika kita gabung menurut kita itu lebih bagus ya teman-teman karena dia sudah komplit seperti itu ya jadi mungkin kita tinggal hanya mengatur dosis ya dosis penggunaan kalau dia misalnya dalam masa pertumbuhan ya cukup misalnya kita ambil 100 mili per 5 liter air ataupun 20 CC ya 20 mili per 1 liter airnya baru mungkin kita tambahkan 10 mili ataupun 20 mili juga dari Jakaba POC Jakaba jadi itu mungkin yang perlu kita pelajari lagi berapa dosis yang tepat antara penggabungan dari POC Jakaba dan POC Eko Enzim dan kalau kita misalnya sudah memproses dengan penggabungan seperti ini mungkin hanya tinggal mengatur dosis untuk masa vegetatifnya kira-kira berapa CC ataupun berapa mili baru untuk proses memasuki generatifnya dinaikkan lagi itu yang kita mau uji coba kita kita mau tahu juga seperti apa kira-kira sehingga kalau kita nanti bisa melakukan penanaman dalam skala luas kita sudah tahu nih kira-kira dosis untuk pengecoran pertama kedua ketiga sampai dengan dia memasuki masa panen ya jadi itu yang masih kita pelajari nanti kita tetap buat lagi video untuk melihat perkembangannya ya teman-teman untuk kira-kira dalam waktu dua minggu satu bulan kita akan buat terus kira-kira jamurnya ini mampu enggak mengalahkan jamur pitera yang sebenarnya udah ada di dalam nih kalau yang pengalaman kita sebelumnya dalam waktu dua minggu jamur pitera nya tuh akan habis di disaingi oleh Jakabanya oke ya itu aja mungkin sahabat semuanya terkait dengan inovasi untuk meningkatkan manfaat ataupun kemampuan dari Jakabah kita jadi tidak hanya unsur nitrogennya dan pospatnya yang tinggi tapi kita uji coba lagi dengan berbagai cara sehingga untuk kebutuhan dari pertanian kita atau tanaman kita itu tercukupi oke itu aja mungkin sahabat semuanya terima kasih salam menjauh jauh jauh selamat menikmati selamat menikmati ya penyakit yang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!